Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Senin 25 September 2023, Barak LNG melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dipimpin oleh Manager CSR and Relations Corporate Communication and General Support Department Barak LNG, Putra Penilu Hurwibowo, Barak LNG menyerahkan beberapa bantuan. Bantuan pertama diberikan kepada Salasya, seorang lansia warga Kelurahan Tanjung Laut Indah. Salasya tinggal bersama cucunya yang berkebutuhan khusus. Barak LNG memberikan bantuan sejumlah dana dan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Nenek Salasya. Apresiasi diberikan oleh Lurah Tanjung Laut Indah, Ruri Widya Stiwi, atas kepedulian dan bantuan yang diberikan Barak LNG untuk membantu warga Tanjung Laut Indah yang membutuhkan uluran tangan. Kami atas nama pemerintah Kota Bontang, dalam hal ini Kelurahan Tanjung Laut Indah, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan oleh PT. Badak kepada warga kami, yaitu kepada Nenek Salasya. Semoga bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat dan semoga PT. Badak selalu memberikan yang terbaik dan selalu berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bontang. Selanjutnya, Barak LNG juga memberikan bantuan kepada dua siswi SD Negeri 005 Bontang Selatan yang menjadi korban kebakaran di Berbas Pantai pada Sabtu 9 September 2023 lalu. Bantuan yang diberikan oleh Barak LNG meliputi seragam sekolah, buku pelajaran, tas sekolah, dan ATK. Selain itu, bantuan serupa juga diberikan kepada salah satu siswa SMK YKPP Bontang yang juga menjadi korban kebakaran. Bantuan dari Barak LNG ini menjadi wujud kepedulian terhadap korban kebakaran dan diharapkan dapat bermanfaat. Terima kasih, mas Dede Mada, atas bantuan-nya, semoga bermanfaat. Tim Liputan LNG TV